Pemirsa berpura-pura akan berbelanja, seorang pria terekam kamera pengawas mencuri sekaleng daging di minimarket kawasan Kemayoran Jakarta Pusat. Awalnya pelaku terlihat seolah mencari produk tertentu. Mengenakan topi dan masker, wajahnya terlihat tidak begitu jelas. Lalu saat karyawan minimarket lengah, dengan cepat ia memasukkan sekaleng daging ke balik bajunya. Agar tidak mencurigakan, pelaku sempat mengajak sang kasir berbicara lalu pergi. Sebelumnya, kejadian serupa juga pernah terjadi di minimarket tersebut. Tambak udang yang merusak ekosistem mangrove ditutup sementara oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Tambak udang tersebut berada di Pulau Galang, Batam, Kepulauan Riau. Dijen pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan KKP mendatangi lahan tambak udang di Pulau Galang, Batam, Kepulauan Riau. Tambak udang ini beroperasi tidak sesuai peruntukan berdasarkan rencana tata ruang wilayah dan tidak menerapkan gaedah cara budidaya ikan yang baik. Instalasi pengelolaan air limbahnya tidak sesuai standar merusak kawasan hutan mangrove. Terkait pemohon IPAL yang ternyata membuka kawasan ekosistem mangrove yang tentunya mengacu kepada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007, bahwa barang siapa yang melakukan penambangan mangrove kemudian merusak mangrove termasuk mengkonversi kawasan hutan mangrove menjadi kawasan budidaya ini dilarang dan diancang hukuman pidana. Dijen PSDKP menjatuhkan sanksi denda administratif kepada pihak perusahaan tambak udang yang melanggar dan memanggil pengusaha budidaya ikan lainnya untuk tidak melakukan pelanggaran serupa. Dari Batam, Kepulauan Riau, Alboin TV One mengabarkan. Warga di pedalaman Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, selama puluhan tahun kesulitan mendapatkan air bersih. Mereka menampung air hujan karena sungai di sekitar mereka keruh bercampur lumpur. Warga desa budaya Lung Anai di Kecamatan Loakulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, kerap kesulitan mendapatkan air bersih. Warga hanya bisa menampung air hujan akibat sungai yang melintasi wilayah mereka keruh bercampur lumpur. Untuk mengatasi kelangkaan air bersih, Kodim 0906 Kutai Kartanegara bersama warga bahu-membahu membangun sarana air bersih. Air yang bersumber dari pegunungan dialirkan ke bak penampungan, melalui sistem penyaringan, lalu dialirkan ke rumah warga. Tantangan utama di sini adalah tantangan medan. Jadi memang proses pembangunan cukup lama, sekitar 3 bulan, karena masyarakat Bersama TNI harus bahu-membahu, mengangkut material pembangunan itu secara manual digendong. Ini yang menyebabkan pekerjaan memakan waktu cukup lama. Tapi Alhamdulillah 3 bulan selesai, seperti bagaimana bisa dilihat, dan hasilnya bisa dinikmati oleh masyarakat. Kini, 755 kepala keluarga telah bisa menikmati air bersih dengan mudah, yang selama puluhan tahun mereka impikan. Dari Kute Kartanegara Kalimantan Timur, Aso Andi Marmin, TV One mengabarkan.